Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Bobo Channel Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat Twibon kemerdekaan Indonesia Atau ucapan kemerdekaan Indonesia menggunakan Twibon Di sini saya akan menggunakan aplikasi Canva untuk membuat Twibon kemerdekaan Indonesia Nah sebelum kita ke tutorialnya silahkan teman-teman subscribe dulu ke channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan info menarik dari channel ini Oke yang pertama kita buat canvas baru seperti ini teman-teman Kita menggunakan konten instagram atau persegi 1080x1080px Kita akan disediakan canvas kosongan putih teman-teman ya Di sini saya akan menggunakan tutorial atau cara cepat membuat desain atau Twibon dari Canva Kita klik tombol biru, kita cari di template kemudian kalian ketik saja kemerdekaan Indonesia Nah di sini banyak sekali Twibon kalian tinggal pilih sesuai selera kalian Di sini akan saya contohkan Twibon yang ini teman-teman ya Kemudian kalian bisa sesuaikan selera kalian atau kalian bikin ucapan tentang kemerdekaan Indonesia Atau kalian bikin instansi kalian sendiri misalkan keluarga besar organisasi bla 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 mengucapkan dirgahayu depublik Indonesia yang ke-77 Nah di sini saya akan cari, mohon maaf, saya akan kasih tau bagaimana cara mengganti foto ini teman-teman Yaitu caranya kalian tinggal klik framenya atau klik elemen fotonya Seperti ini teman-teman Kemudian kalian klik jombol titik 3 teman-teman Ini ya titik 3 yang ada di sini Titik 3 kemudian kalian pisahkan gambar atau kalau bahasa inggris detect image ya biasanya Kita pisahkan gambar Nah seperti ini teman-teman Kemudian kalian hapus gambar yang ada di sini Kalian masukkan sendiri foto atau gambar kalian Di sini saya akan contohkan menggunakan gambar yang ada di kanva atau foto yang ada di kanva Nah seperti ini saya akan cari foto misalnya anak-anak SD Nah ini ada foto Saya akan masukkan teman-teman ya tinggal geser-geser seperti ini Pasti akan masuk ke frame teman-teman Nah Gampang banget kan Kalian bisa lakukan ini sendiri di aplikasi kanva kalian Dan kalian bisa langsung save Aplikasi atau e-bone yang kalian bikin di kanva Nah seperti itu teman-teman caranya gampang banget dan silahkan dipraktekan Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komen Apapun itu teman-teman ya Atau kalian bertanya tutorial apapun itu Nanti akan saya balas menggunakan video Oke terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya